Halo pencinta warung Jumpa lagi bersama channel Nino Mar Channel yang selalu membahas seputar warung sembako Serta perkembangan warung yang saya kelola ini Pada video kali ini saya mau membahas tentang Tentang administrasi mungkin ya istilahnya Yaitu tentang legalitas usaha warung sembako Seperti apakah legalitas usaha warung sembako yang saya maksud Saksikan terus videonya sampai selesai Membuka warung atau membuka usaha bisnis warung sembako Itu selain kita tentunya menjual barang dagangan Produk-produk apa aja yang mesti ada di warung sembako Serta kebutuhan apa saja yang dicari oleh masyarakat sekitar kita Nah jika itu sudah terpenuhi gitu ya Ibaratnya kita sudah bisa jualan Sebenarnya ada lagi hal yang perlu kita perhatikan Ketika kita membuka bisnis warung sembako Mungkin bukan warung sembako aja ya Tukang bakso atau istilah kerennya pengusaha bakso Pengusaha sate Pengusaha somai Apapun itu yang Yang berkaitan dengan dunia perdagangan Kita itu Mesti punya yang namanya Legalitas formal Atau istilahnya apa ya Punya semacam Payung hukum lah istilahnya Payung hukum Itu istilah saya Jadi kita kalau buka usaha Apapun itu Apalagi saya yang buka warung sembako Kita harus punya yang namanya Legalitas Legalitas itu tuh Maksudnya punya Administrasi gitu Tertib administrasi lah istilahnya Seperti apakah yang Dimaksud dengan legalitas formal itu Nah Ini Kebetulan secara Enggak sengaja Saya itu Sebenarnya tujuannya mencari Mencari apa ya Cara membuat Sebuah perusahaan Sebenarnya sih tujuan awalnya Saya kan sering browsing-browsing Di waktu senggang Di saat waktu Jaga warung Jadi saya coba Mencari-cari Caranya bagaimana Membuat sebuah Perusahaan Perusahaan itu Maksudnya yang berbadan hukum Seperti CV Atau Perserewan terbatas Nah di Tengah jalan Saya menemukan Yang namanya Apa ya Situs ya Situs dari Pemerintah Nama situsnya itu Pokoknya Disingkatnya OSS Nah Disitu saya terus Memperdalam Itu apa Itu OSS Ternyata Disitu Disebutkan Bahwa Semua Pengusaha Atau pedagang Kudu Mendaftarkan Usahanya itu Di dalam Sebuah Atau Terdaftar Terdaftar Sebagai Apa sih Istilahnya Terdaftar Sebagai Ini loh Gitu Ini loh Usaha Usaha kita Gitu Ini loh Usaha warung Kita Gitu Maksudnya Usaha warung Saya Dulu Mungkin dulu Istilahnya Kalau dulu itu Istilahnya Yang saya Tahu Gitu Kalau untuk Mendirikan Sebuah Perusahaan Kita harus Mempunyai Siup Siup Itu Apa ya Surat Ijit Usaha Perdagangan Istilahnya Nah Setelah Saya telusuri Ternyata Kita Atau Saya itu Cuman Sekedar Buka warung Aja Gitu Tanpa Memiliki Yang namanya Siup Surat Ijin Usaha Perdagangan Atau Kalau kita Mau Ngurus Surat Menyurat Itu Birokrasi Panjang Ke RT Ke Kelurahan Atau Ke Kecamatan Terus Kita Dapetin Yang namanya Surat Keterangan Usaha Gitu Ya Dari Masing-masing Tempat Tinggal Kita Nah Itu Sebenarnya Kita Harus Punya Itu Surat Keterangan Usaha Atau Istilah Lainnya Surat Ijin Usaha Dari 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 Kelurahan Setempat Atau RT Lah HRT Atau Ke Kecamatan Nah Dengan Adanya Situs Atau Apa sih Namanya OSS Itu Jadi Kita Dipersingkat Gitu Untuk Mendaptarkan Usaha Kita Kedalam OSS Itu Gitu Jadi Gak Pakai Ribet Lagi Sekarang Bisa Bisa Mendaptarkan Usaha Kita Melalui Online Kalau Untuk Cara Caranya Saya Gak Bisa Gak Bisa Apa Ya Gak Bisa Memberikan Contoh Tapi Saya Cuma Bisa Ngasih Ngasih Apa Namanya Ngasih Tutorial Itu Di Banyak Banyak Yang Bikin Tutorial Cara Mendaptarkan Usaha Kita Itu Di Situs OSS Dan Cara Caranya Lengkap Jadi Kalau Kamu Mau Mendaftarkan Tinggal Ketik Aja Cara Bikin Cara Bikin Nomor Induk Berusaha Atau NIB Kamu Tinggal Ketik Aja Di Youtube Banyak Di Luaran Jadi Kalau Untuk Saya Pribadi Belum Bisa Membuat Tutorial Gimana Caranya Membuat Membuat Usaha Kita Jadi Terdaftar Di Situs Itu Atau Di Situs Punya Pemerintah Pemerintah Di Kementerian Investasi Atau BKPM Kemudian Kamu Tinggal Cari Tutorial Tutorial Banyak Membuatnya Dan Saya Akhirnya Bisa Membuatnya Memang Agak Susah Gampang Membuatnya Tapi Setelah Dipahami Ternyata Lama Lama Saya Bisa Membuatnya Dan Mendapatkan Yang Namanya NIB Atau Nomor Induk Berusaha Terus Emang Apa sih Manfaatnya NIB Itu Atau Nomor Induk Berusaha Itu Untuk Usaha Yang Kita Kelola Ini Atau Warung Yang Saya Kelola Ini Dengan Denger Katanya Kalau Sudah Punya Nomor Induk Berusaha Katanya Bisa Bisa Apa Ya Pinjam Duit Gitu Katanya Pinjam Duit Ke Perbankan Gitu Tanpa Pakai Jaminan Lagi Gitu Kan Selama Ini Kita Tahunya Kalau Minjem Duit Itu Pakai Jaminan Entah Itu BPKB Kendaraan Bermotor Ataupun Sertifikat Tanah Gitu Ya Jadi Itu Si Sebenarnya Pengen Tahu Tujuannya Apa Katanya Manfaatnya Begitu Tapi Saya Juga Belum Coba Nanti Setelah Ini Saya Setelah Ini Udah Apa Namanya Ibarat Udah Sekarang Saya Posisinya Udah Punya Nomor Induk Berusaha Saya Pengen Coba Apa Benar Itu Bisa Membuat Pinjaman Atau Bisa Mengajukan Pinjaman Ke Bank Tanpa Pakai Ribet Lagi Oke Demikianlah Video Kali Ini Tentang Tentang Apa Cara Eh Bukan Cara Sih Maksudnya Sebagai Pengusaha Warung Atau Bis Warung Kita Kudu Punya Yang Namanya Ijin Usaha Atau Sekarang Tersebutnya Dengan NIB Atau Nomor Induk Berusaha Jadi Kalau Misalkan Di Dalam Video Ini Saya Kurang Begitu Menguasai Tentang Administrasi Hukum Ini Legalitas Hukum Ini Saya Malum Karena Masih Saya Terus Belajar Soalnya Saya Ingin Usaha Warung Saya Ini Terus Berkembang Berkembang Dalam Artian Usahanya Tambah Bagus Omser Tambah Bagus Dan Juga Secara Administrasi Saya Pengen Juga Ada Hukum 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 Demikian Video Kali Ini Pembahasannya Meskipun Masih Belepotan Cara Saya Ngomongnya Jadi Malum Masih Masih Apa Sih Masih Belum Begitu Memahami Tentang Administrasi Atau Ya Hal-hal Teknis Kayak Gini Saya Akhiri Salam Sembako Indonesia 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 Terima kasih.